selamat menikmati kita kupas dan cuci bersih kemudian kentangnya kita potong sesuai selera setelah kita potong kentangnya kemudian sisihkan rebus sampai matang lanjut siapkan 50 gram daun bawang ini kita iris 10 gram seledri ini juga kita iris kemudian kita sisihkan sebentar lanjut siapkan kentang yang sudah kita rebus masukkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris tambahkan 200 ml air kemudian ini kita blender sampai halus siapkan wadah tuang kentang yang sudah kita blender halus tambahkan 1 sendok makan penyedap secukupnya garam micin tuang 300 gram tepung ketan ini kita tuang secara bertahap sambil terus diaduk tambahkan 170 gram tepung kanji kemudian ini kita aduk sebentar lanjut kita uleni menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih sebelumnya uleni sampai kalis ya teman-teman ini sudah kalis kemudian kita sisihkan sebentar lanjut siapkan tepung kanji ambil secukupnya adonan kemudian kita bulat-bulatkan baluri ke tepung kanji siapkan plastik ini supaya tidak menempel ya kemudian ini kita pipihkan disini aku pakai tutup toples nah jadinya seperti ini kita sisihkan lanjut lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe terima kasih ini sudah cukup banyak kita bentuk kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya kalau ada yang nempel satu sama lain ini tinggal kita pisah saja jangan lupa sesekali dibalik supaya matangnya merata bawahnya tidak gosong ini sudah kuning kecoklatan langsung saja kita angkat dan tiriskan lanjut digoreng sampai selesai sudah selesai kita goreng ini gak aku goreng semua ya teman-teman sebagian aku buat jadi cilok sekarang kita tes kriuk bismillah renyah, enak, gurih, yummy ini sudah dingin langsung saja kita kemas disini aku sudah siapkan plastik kalau kalian mau pakai kemasan lain bebas ya masukkan keripiknya ke dalam kemasan kemudian ini kita ikat satu kemasan ini beratnya 200 gram untuk harga jual kalian bisa jual dengan harga 15 ribu per bungkus atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing dan untuk nama jajanan ini keripik kentang bawang ini awet sampai berbulan-bulan teman-teman yang bingung mau jualan apa ini bisa jadi rekomendasi ya selamat mencoba sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, komen, subscribe dan share juga ya nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe terima kasih sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax